6 tanggal 29 April 2020 Dalam semutannya, juru bicara tim Pansus menyatakan bahwa pasar merupakan objek yang sangat erat kaitannya dengan perekonomian masyarakat Dimana pasar sebagai salah satu potensi daerah yang menggerakkan roda perekonomian di daerah Terutama bagi usaha ekonomi mikro, kecil, dan menengah Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah Pasar juga merupakan perwujudan kegiatan ekonomi yang telah melembaga sejak lama Dan juga merupakan tempat bertemunya berbagai kepentingan, konsumen, dan juga produsen Pasar dapat dikatakan sebagai salah satu ujung tombak perekonomian masyarakat Sehingga dalam pengelolaannya memerlukan perhatian khusus Saat ini Kota Batu telah memiliki Perda Kota Batu No. 16 Tahun 2010 tentang retribusi pelayanan pasar Namun dalam kurun waktu 9 tahun terdapat berbagai perkembangan kondisi ekonomi dan sosial pada masyarakat Kota Batu Serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku Sehingga dengan hal itu diperlukan harmonisasi dengan melakukan perubahan pada Perda Kota Batu tentang retribusi pelayanan pasar Agar dapat lebih efektif, serta membawa manfaat bagi masyarakat Kota Batu Intinya ke depan Perda ini agar pemerintah daerah dapat meningkatkan fasilitas dan pelayanan kepada masyarakat Terutama pedagang pasar, sehingga tidak hanya mengejar sumber-sumber pemasukan PAD yang berasal dari retribusi Tim Pansus juga berharap berlakunya Perda ini nantinya dapat mencari payung hukum untuk menggali potensi yang ada Guna menambah PAD Kota Batu dari sektor retribusi Namun yang terpenting adalah hasilnya dapat dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan guna memenuhi kepentingan publik Dari Kota Batu, Abraham Patrika, ATV melaporkan